Yang positif terhadap peringkatan perekonomian nasional, juga akan dapat digunakan untuk lebih saling mengenal negara kita, oleh masyarakat kita agar saling kenal, saling tahu dalam rangka untuk membangun Indonesia Sentris, kesatuan Indonesia, NKRI, maka hari LIBUR ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, pemerintah pemberan perlu mendiru menggali SKB tiga menteri tentang hari LIBUR nasional dan Cuki bersama tahun 2020. Yang ketiga, pemerintah akan merumuskan kembali katafuri hari LIBUR yang akan diatur kemudian dalam peraturan presiden. Yang pertama yaitu hari LIBUR nasional, yang selamanya sudah kita kenal, hari LIBUR yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan presiden nomor 251 tahun 1967, sebagaimana telah diubah dengan kepres nomor 3 tahun 1983. Kemudian yang B, hari LIBUR bersama, yaitu hari LIBUR, hari yang diliburkan sesuai dengan keputusan pemerintah dengan pertimbangan khusus dan alasan tertentu. Dan yang C, cuti bersama, yaitu hari LIBUR yang menggunakan hak cuti yang dimiliki oleh pegawai ataupun naryawan, Adapun untuk ASN, aparat sipil negara, hal tersebut disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Empat, rapat telah merumuskan untuk menambah 4 hari LIBUR tahun 2020, yang semula telah ditetapkan 20 hari menjadi 24 hari yang akan segera ditetapkan dengan surat keputusan bersama, tadi sudah ditetapkan, bukan akan, ya, sudah telah ditandaselangani bersama oleh Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Menteri Penduduk Perdayaan Aparatur Negara dan Mereformasi Gelukerasi. Adapun tambahan 4 hari LIBUR yang sepakati adalah A, tanggal 28 dan 29 Mei, ya, 28 dan 29 Mei sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Dukti 2020, tanggal 21 Akutus sebagai cuti bersama tahun Bawih Ujian, tanggal 30 Agustus Oktober sebagai cuti bersama Mauletan Bimahman, S.A.W. Dan ini adalah perpakaian keputusan rapat bersama dan juga ditandatangani secara bersama oleh tiga maju terkait. Demikian saya kira.